Kembang jelita peruntuh tahta jelit 5 bagian 1. Itulah luapan rasa kecewa seorang gadis, sekaligus kuatir akan keselumatan orang yang dicintainya. Belun cukup memukuli dan mendampurat Helian Kong, ia nemutar tubuh menghadapi dan menuding Liong Tiohwi, kau sama saja. Hanya memikirkan kepentinganmu sendiri tanpa memikiri keselamatan Helian Kong. Kau sanjung-sanjung dia sebagai pahlawan agar mau memikul tugas berbahaya ini. Kenapa tidak kau sendiri saja yang masuk menghadap kaisar? Kenapa tidak kau pertaruhkan batang lehermu sendiri, tapi menyuruh orang lain? Siang Kuanian sedang melua pemusinya, mestinya Liong Tiohwi tidak menanggapi secara emosional pula. Apa mau dikata, perwira? Dari San Hai Kuanian itu juga seorang berdarah panas. Kata-kata Siang Kuanian menusuk hatinya, dan dia pun menjawab keras pula, baik. Akanku pertarahkan nyawaku sendiri untuk menghadap kaisar, tidak perlu mengandalkan orang lain. Habis berkata demikian, ia terus membalik tubuh dan meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar. Siang Kuanian dan Bu Sem Kui hendak mencegahnya, namun tak dapat. Akhirnya Bu Sem Kui juga berpamitan sekali untuk menyusul rekannya itu. Sementara Siang Kuanian masih berkata lagi kepada Lian Kong, silakan jadi pahlawan besar yang dikenang seribu tahun dan jangan hiraukan aku lagi. Adik Yan, pahamilah. Tapi Siang Kuanian sudah membalikkan badan dan berlari masuk rumah, sambil menutupkan sepasang telapak tangannya ke wajahnya yang basah air mata. Hadirin lainnya cuma melongo melihat semuanya itu, tak bisa berbuat, apa-apa. Namun, banyak yang dalam hati masih mengharapkan Lian Kong tetap mau memikul tugas itu. Siang Kuanian jadi agak malu gara-gara tingkah adiknya itu. Ia memberi hormat kepada semuanya, sambil memintakan maaf, saudara-saudara, maafkan adikku, harap dimaklumi kalau anak perempuan di mana-mana sama saja. Kalau perasaannya sedang meluap, otaknya tidak bisa menerima pertimbangan apa-apa lagi. Tetapi setelah dia tenang, nanti atau besok, pastilah aku akan menegurnya. Dan Helian Kong menambahkan, saudara-saudara sekalian juga jangan meragukan tekadku. Aku akan menerima tugas tadi sebagai saat-atuh kehormatan. Tapi aku jadi mau tahu, entah Ciu Kok Tio sedang menyiapkan rencana apa seorang perwira tiba-tiba bertanya. Pertanyaan itu menyulitkan Siang Kuan Heng. Maklum, rencana itu harusnya dirahasiakan rapat-rapat, tapi tadi Siang Kuanian sudah mengungkapkan sedikit. Sedikit nanun cukup membangkitkan rasa ingin tahu. Pendengarannya. Seperti bau bakmi goreng yang membuat lapar orang yang mencium baunya. Siang Kuan Heng menoleh kepada Helian Kong dengan sikap bingung dan minta tolong. Helian Kong sendiri juga tidak tahu entah apa yang sedang direncanakan oleh Ciu Kok Tio, yang agaknya mengikut seratakan pula keluarga Siang Kuan. Tapi demi membantu Siang Kuan Heng dari kesulitan, ia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak mengetahuinya, tapi aku mohon pengertian saudara-saudara agar tidak mendesak saudara Siang Kuan. Keberhasilan rencana itu mungkin sekali akan membawa perubahan baik ke dalam pemerintahan, kita percayakan saja kepada perempana dan pelaksananya. Maka tidak ada yang berani tanya lagi. Semuanya khawatir, daripada mengetahui lalu membocorkan sengaja atau tidak sengaja, lebih baik tidak mengetahuinya. Acara selanjutnya tidak ada lagi yang penting untuk dibicarakan. Hanya makan minum dengan santai diselingi percakapan ringan. Menjelang tengah malam, satu persatu yang hadir mulai berpamitan untuk pulang. Khusus ketika Helian Kong yang berpamitan, Siang Kuan Heng bangkit untuk mengantarnya sampai ke pintu depan, bahkan sampai ke jalanan yang sepi di malam hari. Ia membisiki Helian Kong tanpa didengar oleh perwira-perwira lain, Saudara Helian, rasanya kecemasan adikku tentang keselamatanmu perlu kau pertimbangkan. Saat ini situasi di istana bukanlah saat yang menguntungkan untuk menghadap Kaisar. Karena Kaisar masih di bawah pengaruh Tiau Cuihwi yang dikendalikan oleh Cohuah San. Benar. Kaisar sedang tertutup dari semua pertimbangan atau usul siapapun. Kalau kau berhasil menghadapi dan kata-katamu tidak cocok dengan laporan Cohuah San, pastilah laporanmu yang dianggap palsu dan kau bisa dihukum mati. Tidak mungkin Kaisar lebih mempercayaimu daripada Cohuah San. Helian Kong mengangguk-angguk sambil melangkah pelan. Tapi anggukannya ternyata tidak berarti dia merubah tekat. Aku paham, Saudara Siang Kuan. Tapi aku sudah berkeputusan untuk menghadap Kaisar dan menembus pengaruh Cohuah San yang selama ini mengungkung diri Kaisar. Syukurlah kalau Kaisar sudi mendengarkan dan menerima laporanku, tapi seandainya tidak mau percaya dan malahan aku dihukum mati, ya apa boleh buat. Taruhannya memang nyawa, tapi tidak pantas kalau kita berpeluk tangan saja membiarkan Kaisar terus dipengaruhi Cohuah San. Pertaruhan nyawa yang tidak seimbang, sebab hampir dapat dipastikan bahwa tindakan muhannya akan berakhir dengan kegagalan, Saudara Helian, kata Siang Kuan Heng setelah menarik napas. Paling tindakan muhannya akan seperti sebutir kerikil yang dilemparkan ke air kolam, menimbulkan. Riak sebentar, habis itu tenang kembali. Takkan berpengaruh apa-apa, Cohuah San akan ietap malang melintang. Helian Kong terus melangkah pelan di samping Siang Kuan Heng, tak berkata apa-apa. Sedangkan Siang Kuan Heng melanjutkan, padahal kalau saudara menghadap setelah Kaisar lepas dari pengaruh kecantikan Tiau Kuihui dan Cohuah San, laporan muh akan diperhatikan dan barangkali menimbulkan perubahan besar keaah kebaikan. Mana bisa Kaisar lepas dari pengaruh Tiau Kuihui, kalau kita tidak berusaha? Ciu Kuo Tio dan ayahku sedang berusaha mendengar itu. Helian Kong menghentikan langkahnya, perhatiannya tertarik mendengar ucapan Siang Kuan Heng itu. Boleh aku mengetahui kera itu, agar aku yakin bahwa saudara Siang Kuan bukan hanya sekedar ingin mencegah aku dengan alasan yang dibuat. Buat? Sahut Siang Kuan Heng, urusan ini harus dirahasiakan, selain menyangkut martabat. Kaisar sendiri juga agar Cohuah San tidak menyiapkan rencana T. Andingan untuk menggagalkan rencana Ciu Kuo Tio ini. Saudara Helian mau berjanji untuk merahasiakannya? Aku berjanji. Baik, dengarkan. Cohuah San menggunakan kecantikan seorang perempuan untuk menguasai pribadi Kaisar. Untuk melepaskan Kaisar dari jerat Tiau Kuihui itu, terpaksa harus digunakan umpan perempuan yang lebih cantik dan lebih muda dari Tiau Kuihui. Terpaksa sekali. Helian Kong menarik napas mendengarnya. Kera itu memang memalukan sekali. Yang dibicarakan adalah Kaisar Chong Cheng, lambang kehormatan kekaisaran. Namun tingkahnya ternyata memalukan, gila perempuan sehingga untuk melepaskannya dari belitan perempuan itu maka dipakailah umpan dengan perempuan lainnya. Sementara Helian Kong masih termangu menghubungkam, Siang Kuan Heng berkata lagi. Agar saudara Helian tidak sia-sia memikul resiko, artinya resiko itu besarnya setimpal dengan hasil yang diharapkan, maka usaha menyelundup ke istana itu sebaiknya ditunda. Aku bisa disuruh menunggu sampai kapampun, Helian Kong menukasnya dan menatap Siang Kuan Ikeng tajam. Tapi perut para prajurit yang kelaparan di San Ha'ai Kuan itu bisakah disuruh menunggu? Haruskah dengan perut kosong mereka menahan majunya tentara mancu yang segar bugar? Kalau saudara Helian masuk istana dan gagal mengubah pikiran Kaisar, prajurit-prajurit di San Ha'ai Kuan itu akan kelaparan untuk waktu yang tidak terbatas. Saudara Siang Kuan, berapa lama rencana Ciu Koti itu berhasil membebaskan Kaisar dari pengaruh Tiau Kuihui? Siang Kuan Heng menggaruk-garuk tengkuknya dan tergagap-gagap, tentunya ya harus sabar, sebab setiap bagian dari rencana itu harus dijalankan secermat-cermatnya agar tidak menimbulkan kecurigaan cohwasan dan komplotannya. Perempuan cantik yang akan dijadikan umpan untuk menyayangi pengaruh Tiau Kuihui itu sekarang juga sudah siap di rumahnya Ciu Kok Tio. Tanggal mencarikan kesempatan untuk Tanda petik Saudara Siang Kuan, aku tanya berapa lama waktunya Helian Kong mengulangi pertanyaannya lebih keras. Siang Kuan Heng termangu-mangu sejenak, saudara Helian tahu sendiri kalau Kaisar sudah begitu tergila-gila kepada daging mulus umpan cohwasan. Untuk mengalihkan perhatian Kaisar kepada umpan baru yang disediakan oleh Ciu Kok Tio ya tidak gampang, harus dilaksanakan dengan. Itu artinya tidak tertentu waktunya suara Helian Kong keras. Mungkin pasukan Jenderal Ang Seng Tio di San Hai Kuan harus merampok rakyat untuk mengisi perutnya. Saudara Siang Kuan, aku tidak bisa kalau harus menunda sampai selesainya rencana Ciu Kok Tio itu. Habis berkata demikian, Helian Kong mempercepat langkahnya dan meninggalkan Siang Kuan Heng. Sesaat Siang Kuan Heng berdiri termangu, tapi cepat-cepat ia pun melangkah menyusul Helian Kong Santoyle memanggil, saudara Helian. Helian Kong berhenti dan memutar tubuh. Kedua leyaki muda itu kembali berhadapan, di tengah-tengah jalanan yang sepi tidak jauh dari gedung kediaman Menteri Siang Kuan. Bayangan tubuh mereka yang jatuh ke tanah karena siraman cahaya rembulan, tidak berujud dua bayangan pendek, tapi menyambung menjadi satu bayangan memanjang. Seperti menyambungnya semangat kedua pecinta negeri itu. Saudara Helian, kata-kataku tadi tidak bermaksud menghalangi niatmu, tapi cuma sekedar dijadikan pertimbanganmu. Karena kau tidak sabar ingin segera menghadap Kaisar, aku hanya bisa memberi dorongan semangat dan menawarkan tenagaku. Apa-apa yang dipikul berdua tentu lebih ringan jadinya. Sepasang tangan Helian Kong terulur untuk menggenggam merat sepasang tangan Siang Kuan Heng. Saudara Siang Kuan, aku percaya ketulusan hatimu dan seluruh keluargamu, sebab bukan baru sehari dua hari aku mengenal keluarga kalian. Kita berbeda dalam kera, tapi setujuan dalam cita-cita menegakkan pemerintahan yang bersih dari pengaruh cohawasan. Terima kasih untuk tawaran tenagamu, tapi ku rasa lebih baik aku bekerja sendirian. Saudara Helian memandang rendah iimu silatku. Hah? Mana berani aku memandang rendah ilmu silat murid Kim Hian Tojin dari Butong Pai? Jangan salah paham. Kau punya kedudukan yang kurang menguntungkan kalau sampai ikut dalam penyelundupan itu, sebab semua orang dipak hia mengenalmu sebagai putera menteri Siang Kuan. Kalau sampai ikut tertangkap, kedudukan ayahmu jadi berbahaya. Cohawasan bisa menemukan bahan yang baik untuk memfitnah ayahmu, dan itu sama-sama tidak kita kehendaki bukan? Tetapi, sudahlah. Ku rasakan lebih baik membantu rencana paduka Chiu Kok Tio supaya berhasil. Kadang-kadang kita memang harus melawan racun dengan racun. Perempuan cantik untuk menandingi perempuan cantik. Habis berkata demikian, Helian Kong memberi hormat lalu beranjak pergi. Sayang ia tidak menanyakan siapa nama perempuan cantik yang bakal digunakan untuk menandingi Tiau Kui Hwi dalam merebut hati Kaisar. Tanda bintang. Helian Kong melangkah sendirian di sepinya malam dengan pikiran bergolak. Pantas Cohawasan bisa malang melintang semaunya, kiranya ia berhasil memanfaatkan kelemahan Kaisar Congceng dalam soal perempuan, dengan menggunakan si selir cantik Tiau Kui Hwi. Kini Chiu Kok Tio merencanakan menandingi siasat itu dengan kera yang sama, dengan perempuan yang katanya lebih cantik dari Tiau Kui Hwi. Berhasil atau gagalnya rencana itu sebenarnya sama-sama berakibat memerosotkan martabat Kaisar sendiri. Kalau rencana Chiu Kok Tio berhasil, hanya akan lebih membuktikan betapa Kaisar Congceng hanyalah seorang lelaki hidung belang. Kalau gagal, ya Kaisar tetap dijerat, pesona kecantikan Tiau Kui Hwi yang sama artinya dengan tetap dalam genggaman Cohawasan karena itu Helian Kong berharap, sama-sama memalukan hendaknya rencana Chiu Kok Tio itu berhasil. Memalukan ya memalukan, tapi pilihlah memalukan yang menguntungkan. Ia menarik napas dan menatap perembulan di langit kelam. Cuma separuh bulatan yang pucat. Jalanan sepi. Sayup-sayup di kejauhan terdengar teriakan penjual Mipangsit pikulan diselingi suara ketukan kayunya, berjuang sampai larut malam demi perut anak istri. Helian Kong berani taruhan pasti Mipangsit. Itupun kekurangan garam, berarti juga kurang sedap, dan berarti pula kurang laku dan berarti pula kehidupan keluarga penjual Mipangsit akan makin sulit. Di mana-mana rakyat kecilah yang paling kena akibat perang yang berlarut-larut ini, keluh Lian Kong dalam hati. Perang harus cepat selesai. Li Chu Seng harus segera ditumpas, tapi sebelumnya pemerintahan harus bersih dulu dari pengaruh cohawasan dan komplotannya. Tak terasa tinjunya terkepal keras, semangatnya berkobar memenuhi rongga dadanya. Langkahnya makin bergegas menyusuri jalan sepi itu. Namun langkahnya tiba-tiba tertegun, bahkan kemudian dengan gerak kilatia telah menyembunyikan diri di balik sebatang pohon besar di pinggir jalan. Padahal yang dilihatnya bukan musuh, namun prajurit kerajaan. Namun dipakia orang harus waspada kepada siapapun, biarpun terhadap yang bajunya sama. Kawan atau lawan. Tidak bisa dilihat hanya dengan melihat bajunya, karena tertutup jauh di dasar hati masing-masing, sulit diketahui. Saat itu malam sudah larut, tapi kelihatan di mulut sebuah jalan ada sepasukan prajurit berjaga-jaga dengan senjata terhunus, kira-kira jumlahnya orang. Mereka menutup jalan itu agar tidak dilewati orang lain. Pemimpin mereka adalah Song Tian Oh yang cukup dikenal oleh Helian Kong sebagai penjilatnya cohasan, sehingga kenaikan pangkatnya jauh lebih cepat dari teman-teman seangkatannya. Karena itulah Helian Kong emoh bertemu muka dan merasa lebih baik bersembunyi saja. Sudah lama Helian Kong mengenal situasi di ibu kota negara itu, dan ia cukup paham apa artinya pengerahan pasukan di malam hari seperti itu. Tentu sedang ada penangkapan. Bukan penangkapan penduduk biasa, melainkan penangkapan seorang tokoh penting dalam pemerintahan. Penangkapan bermotif politik tingkat tinggi. Entah siapa yang ketiban sial malam ini sehingga digerebek oleh kaki tangannya cohasan, pikir Helian Kong. Coba aku melihatnya. Seringan sehelai daun kering dihembus angin, tubuh Helian Kong melayang ke atas atap rumah terdekat. Lalu seperti hantu saja ia bergerak cepat, ringan dan lembut memasuki kawasan pemukiman yang tengah diblokir pasukan-pasukan perocoh kawasan itu. Helian Kong diam-diam merasa heran, aneh, seingatku tidak ada tokoh penting yang tinggal di kawasan ini. Lalu siapa yang hendak ditangkap dengan pengerahan prajurit sebanyak ini? Helian Kong terus melesat di atas atap, tak terlihat oleh prajurit yang berjaga di mulut-mulut jalan di sekitar situ. Namun di dalam wilayah Veng diblokir itu, anehnya, justru tidak nampak prajurit seorang pun. Jadi pasukan-pasukan itu hanya mengurung dari kejauhan, lalu siapa yang akan melakukan penangkapan? Kemudian metoh Helian Kong yang tajam melihat ada sesosok bayangan hitam berjongkok di atap rumah, hampir tidak kelihatan karena pakaiannya, larut hampir sempurna dalam hitamnya malam. Orang itu membelakangi Helian Kong. Cepat-cepat Helian Kong menghentikan larinya, lalu dengan gerakan tak bersuara ia bertiarap di atas genteng, metu dan kupingnya terbuka lebar untuk menangkap setiap gerak atau suara sekecil apapun dari sekitarnya. Dilihatnya si bayangan hitam di depan itu tiba-tiba mengangkat sepasang telapak tangannya ke depan mulut sebagai corong, lalu keluarlah suaranya menirukan burung malam, tiga kali berturut-turut. Dan muncullah dari kegelapan itu belasan, puluhan, bahkan akhirnya ditaksir ratusan orang bersenjata, kadang senjata mereka berkilat kena cahaya rembulan. Mereka bermunculan dari tempat-tempat gelap, lorong-lorong, sudut-sudut, dan ada belasan orang yang agaknya memiliki ilmu meringankan tubuh cukupan, sehingga dapat berlari-lari ringan di atas genteng. Melihat itu, pahamlah Helian Kong. Kiranya Chowasan menemukan kera beroperasi yang baru untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukainya. Pasukan yang resmi hanya menjaga di daerah luaran, sedang pelaksananya adalah tenaga-tenaga sewaan yang entah dari mana ini. Sedang kalau pelaksana-pelaksana bayaran ini kelihatannya bakal gagal menjalankan tugas, tentu pasukan-pasukan di mulut jalan itu bertugas membantai mereka untuk melenyapkan jejak. Jadi Chowasan dengan aman bisa cuci tangan. Orang-orang bersenjata itu pun mengerumut maju mendekati sebuah gedung besar berhalaman luas yang terang-benderang, sebab diterangi ratusan lampion di segala sudut, dan di halaman itu juga ditancapkan banyak obor. Helian Kong bergeser maju tanpa suara. Siapa yang akan diserang pertanyaan itulah yang masih mengganjal di hati Helian Kong. Ia lalu berusaha mencari tempat yang lebih tinggi agar dapat melihat dengan jelas. Puluhan langkah di sebelah kirinya ada sebuah loteng bertingkat tiga yang mirip pagoda. Itu cukup memadai untuk dijadikan tempat menonton. Helian Kong bergeser lembut ke arah loteng itu, geraknya dilindungi bayangan atap-atap rumah yang tinggi rendahnya tidak kerata. Dan setelah tiba di loteng itu, naiknya ke atas tidak dengan melompat, melainkan merayat pelan di tembok dengan ilmu biaya HOUYU Jiyo, cecak merayapi tembok. Tepat ketika Helian Kong tiba di atap paling atas, terdengar para penyerang itu bersuit keras lalu menyerbu ke dalam bangunan besar itu. Dari tempatnya yang tinggi, Helian Kong melihat kalau halaman gedung itu penuh dengan para samurai Jepang yang tegak rapi di segala sudut. Pada kimono coklat mereka terlukis tiga potong bambu yang masing-masing. Beruas tiga, lambang keluarga Tokugawa yang saat itu sedang berkuasa di Jepang sebagai sogun turun temuin. Jelaslah kali ini sasaran cohawasan adalah utusan dari Jepang. Padahal dalam hubungan antara negara, bahkan antara negara-negara yang sedang bermusuhan sekalipun, utusan harus dijamin keselamatan oleh pihak tuan rumah. Apabila saat itu kerajaan Beng tidak sedang dalam keadaan perang dengan Jepang, malahan Jepang bisa dijadikan sekutu untuk bersama-sama menghadapi kerajaan Cheng yang makin kuat dan berbahaya. Tindakan gila macam apa ini yang dilakukan cohawasan geram Heliankong dalam hati dengan darah yang mendidih? Inilah usaha yang bisa mengobarkan perang dengan Jepang, berarti menambah musuh dan menjadikan keadaan tambah morat marit. Lagi pula tindakan ini akan mencemarkan negara, dikira di negara ini tidak ada yang tahu tata kerama hubungan antarbangsa-bangsa berbudaya. Betapa gemuruhnya kemarahan dalam dadah Heliankong, namun ia masih menahan diri. Ia masih bertahan dalam kedudukannya sebagai penonton gelap. Gerombolan itu menyerbu dengan ganas. Bahkan prajurit-prajurit kerajaan Beng yang diperbantukan untuk ikut berjaga di situ, juga dibabat, dengan ganas. Mereka yang tidak menduga akan mendapat serangan itu, segera jatuh bergelimpangan. Para samurai maju dan bentrok dengan penyerbu, pertempuran pun berkobar dengan hebat. Teriakan-teriakan nyaring membahana bercampur aduk dengan senjata-senjata yang gemerincing keras karena berbenturan. Di tengah-tengah hiruk pikuk itu, seorang samurai berusia kira-kira 40 tahun, dengan rambut di kedua pelipisnya sudah hubanan, nampak berteriak-teriak mengatur anak buahnya sambil menggunakan pedangnya untuk menunjuk-nunjuk kian kemari. Seorang penyerang melompat ke arahnya dengan golok terayun kencang. Si samurai. Ubanan melompat seolah menyongsongkan tubuhnya untuk dibelah, pedangnya diangkat dan dipegangi gagangnya dengan dua tangan bersusun. Tidak terjadi semacam anggar atau adu jurus, sebab dering senjata beradu hanya terdengar satu kali, sudah itu selesai bayangan tubuh si samurai dan lawannya berpapasan cepat dan seolah-olah saling menembus lewat, namun ada cairan merah munkrat banyak. Si samurai masih utuh, dan lawannya sudah roboh dengan tubuh terbelah rapi dari ubun-ubun sampai keselangkangan. Helian Kong melihatnya, dan kagum akan gerakan kenjitsu, ilmu pedang, itu. Begitu lugas dan yang ditawarkan kepada lawan hanya satu macam. Maut. Para pendekar Jepang tidak kenal belas kasihan dalam pertempuran, mereka hampir tidak kenal istilah menang tanpa membunuh, menang ya membunuh kalah ya dibunuh. Kenjitsu mereka terlalu lugas. Namun para penyerbu terus merangsek dengan ganas. Korban-korban dari kedua pihak mulai berjatuhan. Dari dalam gedung muncul neke. Bayangan tubuh si samurai dan lawannya berpapasan cepat dan seolah-olah saling menembus lewat, namun ada cairan merah munkrat banyak. Mbali sepasukan samurai yang langsung terjun ke kancah adun nyawa. Mereka bukan cuma bersenjata pedang, tapi banyak juga yang menegang lembing bertangkai panjang. Seorang samurai pemain lembing, begitu terjun ke gelanggang langsung dengan cepatnya mengambil tiga nyawa dengan kecepatan senjatanya. Dua dipatuk dengan ujung lembing, satu dengan tangkai lembing yang bisa untuk meretakan jidat. Helian Kong menonton sambil berkomentar dalam hati. Begundal-begundal cowasan ini sekarang kena batunya oleh kenjitsu dan yarijutsu, ilmu lembing, dari negeri matahari terbit ini. Tapi para pendekar dari seberang itu hendaknya tidak sampai timbul kesan kalau ilmu silat di negeri ini hanya seperti yang ditunjukkan para penyerang itu. Demikianlah dalam diri Helian Kong bertentangan dua macam perasaan. Kalau menurut kebenciannya terhadap orang-orangnya cowasan ia senang kalau mereka digagalkan oleh para samurai itu. Namun ia juga. Khawatir, jangan-jangan peristiwa itu akan menimbulkan sikap meremahkan dari pendekar Jepang terhadap kaum pendekar di daratan. Maklum kedua negeri bertetangga itu sudah berabad-abad tersaing dalam urusan silat. Di arna, si samurai ubanan masuk ke gelanggang dengan langkah-langkah pendek tapi cepat, wajahnya tetap kaku seolah tertutup selapis topeng logam. Namun tiap lawan yang mendekati atau didekatinya, jelakalah mereka. Sabetan pedangnya terlalu dasyat untuk ditangkis, terlalu cepat untuk coba dielakan. Banyak para penyerang yang tubuhnya sudah terpotong oleh pedangnya. Namun di antara pembunuh-pembunuh sewaan cohawasan itu juga ada jago-jago tangguh yang memang dipersiapkan untuk menghadapi jago-jago pengawal utusan Sogun, jadi bukan cuma berjumlah banyak saja. Dari antara mereka muncul seorang tua berambut putih tergerai, mukanya yang benis itu berwarna merah, muncul menghadang amukan si samurai ubanan yang tengah. Menyebar maut. Si rambut putih ini memegang senjata berupa rantai, dan di kedua ujungnya dipasangi bola-bola besi sebesar jeruk. Senjata itu disebut lian jutui, martil berantai. Sambil memutar-mutar pelan kedua bola besi, orang itu pun melangkah pelan mendekati si samurai jago kenjitsu. Naluri kependekaran selangkah, memperingatkan ada lawan tangguh di depannya, ia lalu menghentikan biarpun wajahnya tetap kaku, namun sorot matanya yang dingin itu mulai terasa menghangat, ujung-ujung bibirnya yang semula terkatup rapat, mulai bergerak-gerak sedikit seperti orang kedutan. Genggaman dua tangannya pada gagang pedangnya dipererat. Si rambut putih bersenjata martil terbang juga waspada. Tadi sudah dilihatnya betapa mantap pedang itu memotong tubuh korban-korbannya. Geraknya nampak sederhana, namun untuk mencapai taraf itu entah sudah berapa puluh tahun latihannya, mengorbankan berapa banyak kesenangan orang hidup untuk menggeluti ilmu pedangnya. Matt to see martil terbang itu dapat merasakannya dan ia tidak mau salah langkah dalam hal yang paling kecil sekalipun, agar tubuhnya tidak usah dipotong seperti babi di pasar. Kedua jagoan itu berhadapan dalam jarak sepuluh langkah. Matt mereka tajam saling bertatapan, mendahului benturan senjata mereka. Orang-orang dari kedua pihak sama-sama tahu dan menyingkir agak jauh dari kedua orang itu, memberi kedua jagoan itu keleluasaan untuk saling mengukur ilmu. Si martil terbang mulai mengambil prakarsa lebih dulu. Sepasang bola besi di ujung-ujung rantainya berputar makin cepat, dan kakinya mulai menggeser ke samping untuk mencoba mengitari lawan. Tapi lawannya tidak mau didekte ia melangkah mengimbangi. Ia emoh dirinya dijadikan titik pusat putaran lawannya yang berarti jatuh dalam posisi bertahan. Karena itu dia pun bergeser searah dengan lawannya, sehi. Kedua jagoan itu berhadapan dalam jarak sepuluh langkah. Matt mereka tajam saling bertatapan, mendahului benturan senjata mereka. Gabelasan langkah kedua orang itu membentuk garis sejajar. Lalu si samurai mulai membuka perangkap. Sambil tetap tergeser pelan, tangan kirinya dilepas dari gagang tachi, pedang panjang,nya, sehingga tinggal tangan kanannya. Perlahan tangan kanannya memegang pedang itu direntang ke belakang dengan gaya seperti ayam ketika sedang membersihkan bulunya. Meta pedangnya menghadap ke bumi. Dengan demikian seluruh isi tubuhnya sebelah kiri terbuka lebar sekolah menantang untuk diserang. Langkahnya tetap dalam mirama yang tak goyah, tatapan matanya juga tetap. Si martil terbang yang bernama Wukai Beng ini adalah pembunuh bayaran yang sering terima pesanan dari Cohawasan. Permainan martil berantainya memang cukup liai, dan senantiasa ia melatih keterampilannya dalam membunuh sebab itulah sumber mata pencahariannya. Ketika semangatnya sudah memuncak Wukai Beng mendadak mengubah arah langkahnya. Tadinya ia bergeser ke kiri, sekarang tiba-tiba membentak dan melompat pendek ke kanan, sepasang bola besi di ujung rantai serempak menggempur sisi kiri lawan yang dianggapnya kosong dari pertahanan karena pedang lawan merentang jauh di sisi kanannya. Satu bola besi menyambar ke pelipis, lainnya kesambungan lutut. Namun si samurai cepat berputar seperti gasing sambil merunduk dan menerkam, pedangnya menyambar seperti piringan perak yang lebar dan menyambar kerusuk Wukai Beng. Serangan tidak dihadapi dengan sikap bertahan, namun dijawab dengan serangan pula. Wukai Beng lompat menghindar sambil melepaskan rantainya ke udara untuk diluruskan. Ketika menyerang tadi, bola-bola besi itu tergerak berlawanan dan kini sengaja dilepas agar rantainya terpentang kembali, setelah itu barulah disambarnya lagi sambil melompat turun. Begitu rantai di tangan, ia siap menyerang lagi, namun terhenti tertegun ketika. Melihat, si samurai lawannya sudah berdiri seperti sebuah gunung, tegak pedangnya berkilat dan teracung ke langit dipegangi dengan dua tangan. Wukai Beng jadi tak berani sembarangan bergerak. Dalam kebingungan sepersetian detik ilulah si samurai yang menerjang dengan tebasan tegak lurus yang dasyat. Wukai Beng menghindar sambil luncurkan lagi bola-bola besinya. Keduanya bergerak serba kilat, teriakan keduanya berbarengan mengguntur dasyat. Wukai Beng menggeliatkan tubuh sambil bergeser. Ia merasa rusuknya tiba-tiba dingin, namun ia tidak mau membuang waktu hanya untuk memeriksanya, sebab ia sudah terlalu berpengalaman dan sudah ribuan kali disapa seng maut, begitu dekat. Ia tahu pasti hanya pakaiannya yang robek, bukan kulit dagingnya. Dan sepasang martil terbangnya kembali berdesing menyambar. Kedua orang itu pun kembali bertempur hebat. Sementara itu, seorang jagoan Jepang lainnya bersenjata bisento, tombak bermata lebur, setelah mengamuk dan merobohkan belasan orang, akhirnya bertemu juga lawan yang bersenjala sepasang kampak pendek, yang mampu mengimbanginya dalam sebuah pertarungan sengit. Helian Kong menyaksikan semuanya itu dengan tegang. Lah mencemaskan nasib orang-orang Jepang itu. Kalau sampai utusan Sogun itu terluka seujung rambut pun, bisa saja terjadi perang kembali antara kerajaan Beng dengan Jepang, apalagi antara dua kerajaan itu masih terdapat luka lama selama berabad-abad yang mudah pecah kembali. Helian Kong tidak menghendaki hal itu. Saat itu situasi kerajaan Beng sudah cukup morat marit. Selain menghadapi pemberontakan akan licu seng yang makin meluas di kawasan timur laut, juga ada ancaman kerajaan dari timur laut. Kalau harus ketambahan musuh Jepang, tentu akan semakin parah lagi. Namun kecemasannya agak berkurang melihat betapa gigihnya pasukan samurai itu-itu bertahan. Dalam soal jumlah maupun keterampilan tempur, bisa dibilang kalau kedua belali pihak seimbang. Namun ada dua faktor yang membuat kawanan samurai itu agaknya akan berhasil memastikan kemenangan dengan memukul mundur semua penyerang. Pertama dalam semangat tempur. Para pembunuh bayaran itu bertempur demi uang, mereka hanya mau ketemu keuntungan namun enggan rugi. Sebaliknya para samurai bertempur benar-benar untuk menjunjung kehormatan pihak mereka, mempertaruhkan nyawa dalam pengabdian total kepada seng junjungan. Semangat berani mati menjiwai gerak tempur mereka. Kedua, prajurit-prajurit Jepang itu lebih terikat dalam kesatuan, karena memang mereka berasal dari satu pasukan, jadi bisa bertempur dengan kompak tanpa membawa maunya. Sendiri-sendiri sedangkan kelompok pembunuh itu adalah gabungan dari beberapa gerombolan, yang saling bersaingan satu sama lain untuk menunjukkan siapa yang paling hebat dan berhak akan hadiah terbanyak yang disediakan cohawasan. Karena itu tidak bisa diharapkan kalau antar kelompok saling membantu, kalau kelompok lain celaka mereka malah akan bergembira. Begitulah, makin lama terlihat para samurai makin unggul. Mereka bertempur melingkar menghadap keluar, dan perlahan lingkaran itu melebar, mendesak para penyerang ke arah dinding-dinding halaman. Mayat-mayat bergelimpangan malang melintang di halaman itu. Hukai Beng makin marah dan beringas melihat pihaknya terdesak. Dan dalam marahnya dia siap melakukan kecurangan demi memenangkan pertempuran itu. Di tengah-tengah deru dan kelebat sepasang martil terbangnya maupun pedang lawannya, tiba-tiba terdengar Hukai Beng membentak. Keras, ayunan senjatanya makin kencang. Namun itu bukanlah serangan yang sebenarnya, hanya satu care untuk memperoleh suatu peluang kecurangan. Lalu ia melompat mundur beberapa langkah. Samurai lawannya sama sekali tidak menduga kalau lawannya sedang menyiapkan perangkap licik. Samurai itu memburu dengan pedang teracung ke depan, dipegangi dua tangan. Hukai Beng tertawa dingin, tiba-tiba ia menggerakkan sepasang bola besi di ujung rantainya dengan care sedemikian rupa, sehingga berbenturan satu sama lain. Berbenturan tepat di depan, tubuh SI Samurai. Sepasang bola besi itu tiba-tiba, meletup pecah, mengeluarkan asap-asap hitam beracun yang langsung memenuhi arena. Hukai Beng sendiri selamat dari pengaruh asap hitam itu, sebab dia sudah mengulung obat penunahnya di dalam mulut. Yang kena adalah SI Samurai. Kontrol dirinya yang cermat itu seketika buyar. Namun ia masih dekat maju sambil menyabetkan pedang sekuatnya. Tidak kena, malahan tambah sempoyongan. Mulutnya mengeluarkan caci maki bahasa Jepang yang menyatakan kemarahannya. Sedangkan Hukai Beng tanpa rasa malu sedikit pun tertawa terbahak-bahak. Rantainya diayunkan untuk membelit leher lawannya. Hukai Beng memang tidak malu, namun Helian Kong yang jadi penonton di atas atap itulah yang merasa malu sendiri. Apa kata pendekar-pendekar Jepang itu kalau kelak pulang ke negeri mereka lalu bercerita tentang pendekar-pendekar negeri daratan yang merebut kemenangan dengan Carely Chick? Karena itulah Helian Kong turun tangan. Meluapkan kemarahan terhadap begunda-begunda coawasan, sekaligus menyelamatkan kehormatan para pendekar tanah daratan. Rantainya Hukai Beng meluncur seperti ular perak dan hampir berhasil membelit leher si samurai, yang tengah kehabisan sebagian besar daya tempurnya gara-gara asap beracun itu. Namun Hukai Beng sendiri tiba-tiba mendapat serangan, remukan genteng bagaikan hujan deras tiba-tiba menyerbu ke wajahnya dengan menil bawa desi rangin yang tajam. Ancaman hebat di ambang kemenangan itu mengejutkan Hukai Beng. Untung dia tangkas menggulingkan diri, sehingga serangan itu cuma melewati atas tumbuhnya, namun beberapa anak buahnya yang berdiri di belakangnya yang bertumbangan menjadi korban, karena pecahan-pecahan genteng menyusup ke daging mereka. Mereka melolong kesakitan. Hukai Beng dengan gusar melompat bangun sambil membentak, siapa yang tapi. Bentakannya tidak selesai, sebab sesosok bayangan menerjangnya seperti burung ngelang, juga sambil membentak gusar. Bangsat, kau tidak menjaga kehormatan pendekar-pendekar daratan dari mata pendekar-pendekar asing. Dan bayangan itu tahu-tahu sudah di depan hidungnya dan melancarkan dua serangan. Dua jari tangan kiri mengancam sepasang metu dengan tipu Jiliong Jocu, dua naga mencuri mutiara, sedang dua jari tangan kanan dirapatkan seperti belati menusuk ketubuh Hukai Beng dengan tipuan Kong Siahau, merentang busur memanah macan. Serangan Helian Kong bergaya sederhana namun kecepatannya membuat Hukai Beng kelebahkan. Mau menyelamatkan diri dengan rantainya juga tidak bisa, sebab jaraknya tanggung. Si pembunuh bayaran hanya bisa menggunakan setelah tangan untuk melindungi matanya, lalu melompat ke atas tembok di belakangnya. Helian Kong ingin menangkap orang itu hidup-hidup untuk membongkar siapa dalang di belakang tindakan yang menyalahi tata hubungan antar negara itu. Memang Helian Kong sudah ada dugaan dalam hatinya, tapi ia butuh saksi untuk memperkuat dugaannya agar bisa dibeberkan kelakuan cohawasan. Karena itulah ia melompat mengejar Hukai Teng, dan loncatannya lebih pesat. Bahkan cengkeraman kedua tangannya sudah siap memtekuk leher Hukai Beng. Hukai Beng tambah panik. Di tengah udara ia menyabetkan rantainya, tapi tak terarah, malahan berhasil dicengkeram oleh tangan kiri Helian Kong lalu disentakan sekuatnya. Serentak kaki Helian Kong menendang kerusuk. Semuanya itu dilakukan sementara kedua orang itu masih terapung di udara, ketika melompati tembok pembatas halaman itu. Hukai Beng untung-untungan menyusun sebuah upaya belah diri dengan memasang sikut untuk melindungi rusuk dari tendangan. Memang kena ditangkis namun tendangan itu terlalu dasyat tenaganya sehingga tubuh Hukai Beng terpental dan menggelosor di tanah pada punggungnya, membuat garis tebal dan panjang di permukaan tanah. Di jalanan di depan gedung besar itu, secepat kilat Helian Kong menerkam lagi. Kedua tangan Hukai Beng berhasil diterkam terus ditekuk ke belakang. Lenyaplah segala daya perlawanan si pembunuh bayaran. Siapa menyuruhmu bentak Helian Kong garang? Aku, aku, tidak disuruh siapapun. Hukai Beng merintih tapi masih mencoba berbohong. Kukiratamu dari seberang itu tentu membawa harta benda yang banyak dan berharga untuk dipersembahkan kepada Kaisar. Jadi, jadi, kami mencoba merampoknya. Namun Helian Kong tak gampang dibohongi. Mana ada perampokan biasa yang beroperasi di suatu tempat di sudut kota yang lebih dulu justru diblokir oleh pasukan resmi? Pengingkaran Hukai Beng menambah kegusaran Helian Kong. Satu tangan tetap menelikung, tangan lainnya dengan gemas menjambak rambut Hukai Beng sehingga pembunuh itu menyeringai kesakitan, merasa. Seolah kepalanya hendak dikuliti mentah-mentah. Jawab yang benar atau harus kukelotok kulit kepalamu bentak Helian Kong. Kau kira tidak kulihat pasukan-pasukan yak procohawasan mengamankan tempat sekitar ini, agar kalian leluasa beroperasi? Nah, siapa yang menyuruhmu? Aku, aku, hanya. Si pembunuh bayaran tidak sempat melanjutkan pengakuannya, sebab dari ujung jalanan muncul sepasukan pemerintah dengan membawa obor-obor. Yang paling depan adalah Song Tian Oh sendiri. Tangannya masih memegang sebuah busur, yang baru saja melontarkan sebatang panah untuk menembus leher Hukai Beng. Dengan demikian terbungkamlah Hukai Beng untuk selama-lamanya, takkan bisa dijadikan saksi untuk membongkar latar belakang peristiwa itu. Dengan geram Helian Kong melepaskan cengkeramannya atas tubuh Hukai Beng yang sudah jadi mayat. Lalu ia berdiri dengan tegar di tengah jalan, bersikap seperti seekor benteng yang murka, menghadap Song Tian Oh dan pasukannya. Adanya Helian Kong di T4 itu menbuat Song Tian Oh beberapa detik salah tingkah dalam mengatur sikapnya. Akhirnya ia menyapa, eh, Helian Ho Chiang. Buat apa kedatanganmu ini Song Ho Chiang? Ku dapat laporan kalau tamu-tamu negara itu diserang penjahat, lalu ku bawa pasukan kemari untuk menyelamatkan. Hem, Helian Kong mendengu sinis. Sejak tadi kau dan pasukanmu sudah di mulut jalan itu, jaraknya kemari tidak lebih dari seratus langkah. Alangkah lambatnya jalannya pasukanmu. Jadi, jadi Helian Ho Chiang, sudah sejak tadi ada di sini. Ya, kenapa malah tidak memberi tahu kami untuk memperbaiki posisinya yang terdesak, Song Tian Oh balik menuduh. Aku justru berhasil menangkap dia untuk menanyai siapa yang menyuruhnya, Helian Kong balik menggertak sambil menuding mayat Hu Kai Beng. Hah? Dia sudah berbicara apa saja kepadamu Song Tian Oh mendadak panik sendiri, apakah panahnya tadi masih kurang cepat untuk membungkam mulut Hu Kai Beng? Helian Kong tertawa mengejek melihat kepanikan Song Tian Oh itu, sengaja ia tidak mau menjawab untuk membingungkan Song Tian Oh. Kata-katanya malah melengceng keurusan lain. Song Hu Chiang, kalau mau menolong tamu-tamu negara itu, cepatlah. Bersamaan dengan berakhirnya kata-kata itu, tubuh Helian Kong telah melompat ke atas tembok, kemudian melesat ke atap untuk nongkrong menonton di situ. Song Tian Oh menarik nafas, jelas bahwa rencana pokok untuk menciderai tamu-tamu. Negara itu takkan terlaksana, maka terpaksa ya rencana cadangannya, yaitu melenyapkan jejak. Maka sambil mengibaskan pedangnya, terluncurlah perintahnya yang bengis, tumpah semua penjahat yang hendak mencelakakan tamu-tamu negara. Jangan biarkan hidup seorang pun. Para prajurit taunya ya cuma menjalankan perintah, tanpa taulik-kaliku politik orang-orang atas dibalik semua peristiwa itu mereka menyerbu masuk. Sebenarnya, tanpa bantuan pasukan Song Tian Oh, para samurai sudah berhasil menekan berat lawan mereka yang makin kocar-kacir. Banyak yang sudah terbunuh dan sisanya terus didesak mundur. Namun jalan untuk mundur pun kemudian terhalang oleh pasukan Song Tian Oh. Maka betapa malangnya nasib pembunuh-pembunuh bayaran yang gagal menjalankan pesanan itu. Pasukan Song Tian Oh maju didahului panah-panah beterbangan yang merobohkan banyak penyerang. Setelah panah, barulah tombak dan pedang tampil ke depan untuk mengambil peranan dengan ganasnya. Di atas genteng, Helian Kong menyaksikan semua itu dan geleng-geleng kepala sambil berdesah sendirian, Kero menutup rahasia yang tidak tanggung-tanggung. Hebat kau, bangsat tua cohawasan, tapi jangan senang-senang dulu. Tidak lama lagi akan ku lucuti kedokmu. Namun Helian Kong tetap diam, menjaga peranannya untuk jadi penonton kembali, setelah tadi ia terlibat dalam waktu yang singkat. Ia biarkan semuanya berlangsung, selain menganggap pantas kalau pembunuh-pembunuh bayaran itu menerima ganjarannya, ia juga tidak ingin bentrok dengan Song Tian Oh di hadapan orang-orang Jepang. Bagaimanapun juga, ia dan Song Tian Oh sama-sama perwira kerajaan Beng, kalau sampai bertengkar di depan orang-orang asing tentu akan memalukan kerajaan Beng sendiri. Kedatangan pasukan Song Tian Oh memang mempercepat penumpasan. Segera ratusan pembunuh bayaran itu bergelimpangan jadi mayat di halaman itu, habis tapis. Di pihak para samurai juga ada puluhan orang yang gugur begitu pula dari pihak pasukannya Song Tian Oh. Dengan berlagak sebagai penolong. Song Tian Oh mendekati komandan para samurai itu untuk memberi hormat dan menanyakan, kami mohon maaf bahwa tuan-tuan telah dikejutkan oleh hulah bandit-bandit itu. Tapi sekarang sudah haman. Komandan para samurai ialah yang bersenjata bisento tadi yang sebelumnya telah berhasil merohek perut lawannya dengan ujung tombak lebarnya. Ia membalas hormat Song Tian Oh, namun karena tidak paham bahasa Cina, ia melambaikan tangan kepada penterjemahnya untuk mendekat dan membantu pembicaraan. Penterjemah itu seorang samurai kurus dan berjidat lebar, nampaknya juga seorang pemain pedang yang tangguh. Ketika berjalan mendekati, ia baru saja menyarungkan pedangnya setelah dibersihkannya dari darah. Ia lalu memberi hormat komandannya dan kepada Song Tian Oh juga. Song Tian Oh mengulangi kata-katanya tadi, lalu diterjemahkan ke bahasa Jepang oleh si jidat lebar. Komandan samurai mengangguk-angguk, mengucapkan serentetan kata-kata, dan si jidat lebar meneruskannya kepada Song Tian Oh dengan bahasa Cina, Terima kasih atas bantuan-tuan. Junjungan kami selamat, tetap dilindungi sekelompok perwira pilihan, dan beliau tentu menghargai pertolongan Tuan. Song Tian Oh mengangguk-angguk pula dan berkata, Sudah kewajiban kami untuk melindungi tamu dari negara sahabat. Si jidat lebar menyalin kepada komandannya, komandannya berkata lagi dan si jidat lebar menerjemahkan lagi untuk Song Tian Oh. Komandan kami bertanya, siapa orang-orang ini? Song Tian Oh menjawab lewat pen terjemah, akan kami selidiki. Untuk itu mayat pembunuh-pembunuh ini akan kami bawa. Semua untuk diperiksa. Kami menduga mereka adalah pengikut-pengikut Li Chu Seng, golongan pemberontak yang disebut Pelangi Kuning. Komandan Samurai menjawab lewat pen terjemah pula. Kami akan senang kalau urusan ini menjadi jelas, sehingga tidak merusak hubungan kedua negara. Chuan dipersilakan membawa pergi mayat-mayat ini untuk diperiksa. Kedua komandan itu kemudian saling menghormat. Lalu Song Tian Oh membawa pergi pasukannya dan mayat-mayat yang akan diperiksa itu. Padahal sebenarnya hendak dimusnahkan untuk melenyapkan jejak. Helian Kong juga berlalu diam-diam. Dalam hatinya ia bertekad, kalau aku kelak berbasil menghadap Kaisar, kejadian malam ini pun akan kulaporkan. Malam sudah larut, tapi Ting Ho Anwi yang berada di rumah Helian Kong itu belum tidur. Matanya bersinar-sinar menatak potongan-potongan emas yang berkilauan dan berjajar-jajar di meja di kamarnya, di bawah cahaya lilin. Yang bergoyang alangkah edahnya dengan ujung jerinya sambil tersenyum sendiri. Tentu saja Ting Ho Anwi pernah punya emas sebanyak itu, bahkan berkali lipat lebih banyak, namun kelebihan dari emas-emas dihadapannya kini adalah gampang memperolehnya. Itulah pahmas yang siang tadi dibawa oleh suruhannya Cahawasan untuk menjerat Helian Kong, namun ditolak oleh Helian Kong. Namun sore tadi Ting Ho Anwi mendatangi Bu Goat Long, mengadakan pembicaraan, menemui kesepakatan, dan emas-emas itu pun masuk ke kantongnya. Ting Ho Anwi juga mendapat janji, asalkan bekerja dengan baik maka hadiah-hadiah yang lebih menggiurkan bakal membanjiri kantongnya. Ternyata ada pekerjaan yang jauh lebih menguntungkan daripada menjual garam gelap, pikir Ting Ho Anwi gembira, yaitu menjual keterangan. Yang lupa ditambahkan ialah kata-kata dan menjual kawan. Tengah ia melamunkan betapa gagahnya kelakalau berhasil menjadi orang kepercayaan Cahawasan, kuping Ting Ho Anwi tiba-tiba mendengar suara pakaian berkibar di tengah sunyinya malam. Ia tahu tentu Helian Kong sudah pulang dengan melompati dinding, agaknya sungkan merepotkan Aliok yang sudah tidur itu untuk membukakan pintu. Cepat-cepat Ting Ho Anwi mengangkut emas-emasnya untuk ditaruh di bawah kasurnya, setelah kasurnya dirapikan lagi, dia pun rebah di atasnya. Didengarnya suara pintu ruangan tengah dibuka. Ting Ho Anwi lalu bersuara dalam kamar dengan lagak seperti orang mengantuk, Ah Kong? Ya, jawaban itu memang suara Helian Kong. Teruskan saja tidurmu, Ah Ho An. Tanda petik. Namun Ting Ho Anwi malahan keluar menemui Helian Kong. Lagaknya persis orang yang benar-benar baru saja bangun dari tidur, kau baru pulang? Ya. Kau tidak kemana-mana selama aku pergi? Tidak. Mula-mula Ting Ho Anwi bermaksud bohong, namun ketika ingat bahwa tadi Aliok melihat dia keluar rumah, maka bunyi buru ia menambahkan. Ya cuma keluar sebentar untuk melihat-lihat. Helian Kong cuma mengangguk percaya. Kau pulang larut sekali, kata Ting Ho An. Wih, tentunya pesta di rumah menteri siang koan itu meriah sekali ya. Terhadap kawan dan saudara seperguruan ini, tentu saja Helian Kong merabat tidak ada salahnya berterus terang, bukan persanya yang ramai, tapi pembicaraannya. Ting Ho Anwi berlagak penasaran dan mengepalkan tinju, sayang, aku orang luar yang tidak diundang dalam pertemuan orang-orang gagah berani itu. Tapi seandainya aku diminta ikut membacok cohawasan si manusia hinadina itu, pastilah aku sanggup. Ting Ho Anwi paham benar bahwa tanda anggota untuk kelompok yang berkumpul di rumah menteri siang koan itu adalah kebencian terhadap cohawasan. Maka agar kelak bisa menyelundup masuk ke kelompok itu untuk memata-matainya, ia harus ikut menunjukkan kebencian kepada cohawasan. Itulah yang sedang dilakukan Ting Ho Anwi saat itu. Tanpa prasangka, Helian Kong berkata, sudah terlalu berani cohawasan bertindak melancangi kaisar. Malam ini kuliat sendiri dia menyuruh orang-orang upahan untuk menyerang rombongan tamu dari Jepang itu. Untung serangan itu gagal. Kalau berhasil tentu sama artinya dengan mencarikan tambahan musuh buat kerajaan Beng yang sudah kebanyakan musuh ini. Keterlaluan, Ting Ho Anwi geleng-geleng kepala. Yang berkuasa itu dia atau kaisar? Kenapa dia begitu lancang? Apakah kaisar tak berdaya mengendalikan sepak terjangnya? Mulutnya berkata demikian, padahal dalam hati Ting Ho Anwi malah merasama dengan sebangga terhadap calon basnya itu. Sedangkan Helian Kong masih ingin menjaga nama baik kaisar Chong Cheng, maka dihindarinya cerita kaisar yang sedang gandrum kecantikan Tiau Kuihui sampai lupa semua urusan, sehingga semua urusan diambil alih oleh cohawasan. Helian Kong cuma bilang, selama ini kaisar memang hanya membaca laporan-laporan palsu cohawasan dan komplotannya. Maka kaisar masih mengira kalau kerajaannya ini tetap aman tenteram tanpa masalah. Apakah Menteri Siang Kuan sebagai pembesar yang jujur dan setia tidak dapat memperingatkan kaisar akan ketidakberesan ini? Tanya Ting Ho Anwi. Hem, cohawasan dan komplotan jahatnya boleh dibilang sudah membentengi kaisar agar jangan sampai bertemu dengan para pembesar jujur yang hendak melaporkan keadaan sebenarnya. Yang bisa menghadap hanyalah. Yang disetujui oleh cohawasan, yaitu para kaki tangannya sendiri, dan laporannya pun harus disetujui lebih dulu oleh cohawasan. Ah, sungguh gila. Namun tentunya orang-orang yang setia haruslah mengambil tindakan, tidak boleh berpeluk tangan saja, Ting Ho Anwi mulai memancing halus. Kata Helian Kong. Jelas. Kami sudah merencanakan suatu tindakan. Metu, Ting Ho Anwi bersinar-sinar mendengarnya. Untuk menutup iniat sebenarnya, ia pura-pura herkata dengan penuh semangat. Bagus. Kedok cohawasan harus segera dilucuti di depan kaisar. Bagus-bagus. Apa rencana kalian? Teman-teman menitipkan laporan kepadaku, laporan-laporan yang selama ini hanya terkatung-katung di Pengpo Ceng Tong karena kurang uang pelicinnya. Nah, akulah yang harus menyampaikannya kepada kaisar dengan kera menyelundup ke istana. Ucapan Helian Kong itu tidak sepatah katapun lolos dari kuping Ting Ho Anwi. Mencatatnya baik-baik dalam otak tanpa keliru. Setelah itu ia mengangguk-angguk. Itu bagus. Kalau saluran-saluran resmi sudah tersumbat semua oleh begunda-begunda cohawasan, memang diperlukan seorang pemberani untuk bisa menghadap kaisar secara langsung. Bagus sekali itu. Akong, apakah aku bisa membantumu? Tidak usah. Makin banyak orang malahan akan makin repot, bukan makin lancar. Jadi akan kau lakukan sendiri ya? Apa tidak berbahaya Ting Ho Anwi pura-pura cemas? Semua tindakan ada resikonya, tapi aku sendiri siap memikul resikonya. Kapan akan kau lakukan? Makin cepat makin baik, tapi aku pun tidak mau gegabah. Akanku lakukan pada saat yang setepat-tepatnya. Aku benar-benar menguatirkan dirimu. Helian Kong tertawa pendek sambil menepuk-nepuk pundak Ting Ho Anwi, Sudah. Tidurlah. Aku juga butuh istirahat untuk menyongsong hari-hari berat esok. Lalu sambil menguat lebar-lebar Helian Kong melangkah ke kamarnya sendiri. Dari luar jendela, Ting Ilho Anwi melihat cahaya lilin di kamar itu dipadamkan. Ting Ho Anwi menunggu beberapa saat dengan membuat 25 hitungan dalam hatinya, kemudian melangkah berjingkat mendekati kamar Helian Kong dan mendekatkan kupinya ke kertas jendela kamar itu. Didengarnya Helian Kong mendengkur lembut bagaikan anak kucing yang manif, datar dan teratur. Kedengarannya Helian Kong memang sudah tidur pulas, setelah melewati hari-hari yang melelahkan, dan juga akan menjalani hari-hari berat esok. Berjingkat Ting Ho Anwi masuk kamarnya sendiri. Bukan untuk tidur, melainkan cuma memadamkan lilin, lalu keluar lagi. Ia mendekati dinding halaman dan melompat keluar dengan gerak tangkas. Ia pergi diam-diam. Esok harinya, Helian Kong mencoba mencari hubungan dengan putri Tiang Ping dalam istana. Namun Helian Kong sendiri tidak berani berkeliaran di dekat istana khawatir dicurigai. Ia hanya menghubungi siang keandian yang untungnya sudah reda kejengkelannya. Karena bujukan kakaknya, gadis itu sadar ia tidak boleh memberati perasaannya sendiri terhadap Ii An Kong. Dengan kerem menahan Helian Kong melakukan tugasnya, kemudian siang keandian menghubungi dayang-dayang kepercayaan putri Tiang Ping yang sering keluar masuk istana untuk berbagai keperluan. Lewat dayang-dayang itulah sebuah pesan singkat dikirim kepada putri Tiang Ping. Bagaimana tanya Helian Kong yang menunggu di rumah keluarga siang keandian kembali? Aku sudah tinggalkan pesan untuk Cici Ping di rumah tukang obat yang sering dikunjungi Kuihun. Siapakah Kuihun? Seorang dayang kepercayaan Cici Ping, cerdik, ilmu silatnya lumayan dan kesetiaannya tidak diragukan. Dialah penghubung Cici Ping dengan orang-orang luar istana. Kapan kira-kira putri Tiang Ping menerima pesan itu, lalu menjawabnya? Hari ini pastilah Cici Ping akan menerimanya, sebab tiap hari Kuihun pergi ke tukang obat itu. Tapi supaya bisa keluar istana, Cici Ping haruslah menunggu sampai tibanya suatu alasan yang kuat. Kalau tidak, pastilah akan dipersoalkan oleh Cohawasan dan orang-orangnya. Hem, namanya saja keluarga Kaisar, keluarga dari orang yang memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, tapi tak ubahnya orang dalam penjara saja. Memang begitulah kenyataannya. Saat ini Cohawasan baru berani menggunakan Kaisar sebagai boneka untuk menuruti kemauannya, karena sadar di luar dinding istana masih banyak orang yang menentangnya. Tapi kalau kelak Cohawasan berhasil menghimpun pendukung yang kuat, bukan mustahil dia berani mencelakakan Kaisar dan keluarganya secara terang-terangan. Cici Ping juga pernah bilang begitu kepadaku. Adik Yan, karena itu masihkah kau menghalangi aku untuk menyelundup ke istana dan menghadap Kaisar? Kalau tidak, metu Kaisar tetap akan ditutupi oleh Cohawasan agar tidak melihat situasi yang sesungguhnya. Siang Kuan Yan menunduk menyembunyikan perasaannya, jawabnya lirih, asal berhati-hati, dan tidak usah berambisi jadi pahlawan kalau tidak perlu. Helian Kong jadi ingat adegan dalam sandiwara tentang seorang rajurit yang dilepas ke Medan Laga oleh istrinya. Ia nyengir sendirian. Nah, adik Yan, aku pulang dulu. Nanti petang aku akan kemari lagi kalau-kalau sudah ada pesan balasan dari Putri Tiang Ping. Syukur kalau Putri sendiri yang datang, jadi bisa merundingkan rencana ini matang-matang. Baiklah. Kepada Siang Kuan Heng pun Helian Kong berpamitan. Tapi ketika akan berpamitan kepada Menteri Siang Kuan Heng ia diberitahu kalau Menteri itu sedang berada di rumah Chiu Kok Tio, mertua Kaisar. Helian Kong diam-diam membatin, tentunya dalam rangka pelaksanaan Bijin Ke, perangkap si cantik, untuk menandingi Bijin Ke ngacauhawasan. Helian Kong pulang. Tiba di rumahnya ia langsung makan sekenyang-kenyangnya lalu tidur untuk menyegarkan badan dan semangat. Sore hari, setelah latihan silat sebentar, Helian Kong mandi dan berganti pakaian untuk bersiap-siap ke rumah Siang Kuan Heng kembali. Namun belum lagi ia keluar rumah, malahan Siang Kuan Heng tiba lebih dulu di rumahnya. Gadis itu langsung mencari Helian Kong setelah dibukakan pintu depan oleh Alyok. Waktu itu Helian Kong sedang duduk minum teh bersama Ting Ho Anwi di ruangan tengah. Bersamaan mereka menoleh dan meletakkan cangkir teh mereka ketika melihat Siang Kuan Heng muncul. Adik Yan baru saja aku mau ke tempatmu. Sudah ada jawaban? Ketika melihat Ting Ho Anwi ada juga di tempat itu, Siang Kuan Heng jadi ragu-ragu bicara. Entah kenapa, perasaannya yang halus dan tajam merasa sulit mempercayai orang ini, tidak peduli dia adalah saudara seperguruan lelaki yang dicintainya. Rasa tidak percaya Siang Kuan Heng banyak disebabkan karena sering melihat, metu, Ting Ho Anwi diredupkan seolah menyelubungi isi hatinya. Selamat menikmati. selamat menikmati